Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di sesi ngoding Android. Pada sesi ini kita akan membahas tentang interaksi kita dengan RecyclerView. Sebelumnya kita sudah membangun RecyclerView dan sudah ada data dummy yang bisa kita tampilkan. Namun, saat ini kita masih belum bisa berinteraksi dengan RecyclerView ini. Item-item yang ada di sini belum bisa kita klik. Nah, pada sesi kali ini kita akan menambahkan kemampuan untuk di klik pada setiap item yang ada di sini, di RecyclerView ini. Langsung saja, untuk menambahkan kemampuan dia di klik, ada banyak step yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita mulai dari adapter. Kita membutuhkan sebuah interface yang nanti akan digunakan di kelas lainnya. Kita buat dulu sebuah interface. Interface-nya ini mungkin terserah saja namanya nanti. Interface-item agenda klik list-tener misalkan. Nah, di dalamnya ada sebuah method yang nantinya akan bisa diimplementasikan di activity utama. Kita buat saja sebuah method namanya mungkin on item agenda klik. Posisi parameter-nya silahkan disesuaikan. Sedangkan untuk saya mungkin hanya posisinya saja yang akan saya kirimkan. Ada mungkin bisa juga kelasnya mungkin. Agenda, sorry agendanya. Sebuah objek agenda mungkin yang dikirimkan. Oke, mungkin untuk sekarang itu mempermudah kita pakai agendanya saja sekalian. Jadi satu objeknya itu yang kita kirimkan. Oke, nah kita sudah membuat interface-nya. Kemudian kita perlu objek dari interface yang barusan kita buat. Namanya tadi item agenda klik list-tener. Kita beri nama saja objeknya adalah list-tener. List-tener. Kemudian itu saja deh. Awalnya mungkin belum ada. Kemudian list-tener ini nanti adalah sebuah objek dari tipe interface ini. Kita perlu men-set objeknya nanti. Objeknya ini diset melalui main activity. Jadi kita perlu sediakan metode setter agar main activity bisa men-set objek list-tener ini. Mari kita generate saja. Setter untuk activity ini. Untuk property. Oke. Kita sudah punya list-tenernya. Set list-tener. Oke. Next yang perlu kita lakukan adalah list-tenernya juga bisa diset melalui ini ya melalui konstruktor kalau mau. Ya bisa juga. Berarti kita perlu konstruktor ya. Sama seperti array list agenda ini. Kita bisa, kita membuatnya kemarin bisa diset melalui konstruktor. Bisa juga diset melalui setter. Kalau kita ingin memberikan fasilitas set list-tener melalui konstruktor juga bisa. Sekarang kita punya dua bau konstruktor. Yang pertama hanya digunakan untuk men-set list saja. Yang kedua untuk men-set list dan juga list-tenernya. Nah berikutnya yang bisa di-click itu adalah nanti view holder ini ya. Jadi kita tambahkan di sini kemampuan agar view holder ini bisa di-click. Dengan mengimplementasikan interface on click-list-tener. Oke. Ini kita perlu implement method saja. Oke. Jadi ketika ini di-click nanti. Ketika agenda view holder ini di-click. Maka method ini akan di-jalankan. Tapi sebelumnya kita juga perlu men-set bahwa click-list-tener dari metode ini adalah objek ini. Item view set on click-list-tenernya. On click-list-tener adalah dia sendiri. Kemudian nah di sini apa yang akan dilakukan ketika objek ini di-click ya. Ketika objek ini di-click dia akan memanggil metode yang ada pada objek list-tener ya. Objek list-tener tadi. Yang pertama dia akan memanggil tadi namanya apa ya objeknya? List-tener. Objek ini tadi namanya list-tener. List-tener ini tipe-nya adalah item agenda click-list-tener. Yang mana interface tipe item agenda click-list-tener ini memiliki metode on item agenda click. Nah jadi dia nanti ketika dia di-click dia akan memanggil metode on item agenda click. Nah metode ini membutuhkan satu parameter yaitu objek dengan tipe agenda. Di mana kita bisa mendapatkan objek nanti tipe agenda ini kita bisa dapatkan dari list agenda yang kita punya. Kita ambil dari list agenda. Nah list agenda kan banyak datanya kita ambil dari agenda yang saat ini aktif posisinya. Untuk mendapatkan posisi aktif saat ini atau yang di-click saat ini bisa kita gunakan metode get adapter position. Oke sampai disini kita sudah menambahkan kemampuan klik untuk sebuah recycler view. Nah next kita perlu ke main activity karena disinilah kita men-set list-tener dari adapternya. Pertama kita tambahkan dulu kita implementasikan dulu interface yang kita buat di adapter tadi. Agenda adapter kemudian interfacenya tadi namanya adalah item agenda click-list-tener. Oke kita realisasikan metode yang tadi kita buat. Kemudian juga kita perlu beritahu adapternya bahwa yang menjadi list-tenernya. Set list-tenernya adalah activity ini. Kemudian disini, nah baru disini kita buat algoritma untuk melakukan sesuatu ketika dia di-click. Misalkan memanggil activity atau mungkin untuk saat ini kita manggil toast aja dulu ya. Toast. This, kemudian anda mengklik makul. Makulnya, nama makulnya kita ambil dari objek agenda yang kita kirimkan. Get nama agenda. Oke itu saja mungkin. Seharusnya dia memanggil activity ya. Mungkin dia akan memanggil activity yang lain. Cuma untuk saat ini cukup seperti ini dulu. Coba kita rat. Run app. Mari kita cek di aplikasi kita. Kita close dulu. Mari kita tunggu. Oke ini. Terusnya klavinya. Coba kita klik ini. Kuliah pengurangan teknologi bergerak. Nah ini yang klik makul kuliah pengurangan teknologi bergerak. Kalau saya klik ini berarti nanti yang muncul toastnya adalah kuliah inovasi sistem informasi. Oke sampai di sini kita sudah menambahkan kemampuan klik pada recycler view kita. Kalau seandainya Anda ingin meload activity ya kita tinggal tambahkan. Kita ubah kode ini untuk memanggil activity lain. Misalkan kita ingin memanggil detail ya. Detail agenda. Kita tambahkan satu activity yang namanya detail agenda. Agenda detail activity misalkan. Finish. Oke. Next pada main activity ini. Kita panggil intentnya. Kita buat intentnya. Intent. Alt enter. Saya buat saja detail intent. Sama dengan new intent. Konteksnya this. Kemudian activity yang akan kita panggil adalah detail agenda detail activity. Class. Kemudian kita tinggal start activity. Detail intent. Nah. Kita hapus. Nah biasanya sih ketika kita memanggil detail intent ini. Detail intent ini akan memuat data sesuai agenda yang kita klik. Misalkan kalau seandainya kita klik mata kuliah pengograman teknologi bergerak. Maka nanti detail intent akan memuat detail informasi terkait mata kuliah tersebut. Oleh karena itu kita tentu harus memberi tahu detail activity. Agenda apa yang kita klik. Atau item mana yang kita klik. Kita bisa sisipkan. Caranya dengan tentu menyisipkan data pada intent ini. Put extra. Misalkan. Seharusnya ID ya. Tuma karena di model kita tidak ada ID. Untuk saat ini kita gunakan nama agenda saja terlebih dahulu. Nama agenda. Nama agenda. Nama agenda. Nama agenda. Get nama agenda. Ya misalkan seperti itu. Artinya nanti ketika detail intent ini dipanggil. Maka kita menyisipkan nama agenda yang nanti akan di load. Atau akan ditampilkan detailnya oleh detail agenda activity. Setelah kita menyisipkan nama agenda melalui intent ini. Selanjutnya di detail activity kita perlu mengambil data yang disisipkan. Intent. Detail intent. Get intent. If detail intent tidak null. Maka kita ambil nama agendanya. Nama agendanya sama dengan detail intent get string extra. Tadi nama datanya adalah nama agendanya. Oke. Nah di detail intent ini mungkin perlu kita tampilkan juga text-nya. Untuk sekedar memberitahu. Bahwa kita datanya berhasil disisipkan. Text namanya kita buat text nama agendanya. Kemudian style-nya mungkin akan kita ubah sedikit. Jadi pre-factor. Text nama agendanya already exist. Oke kalau gitu kita ganti dengan yang lain. Text nama agendanya detail. Panjang. Kemudian disini perlu kita ganti agak sedikit lebih. Itu aja lah. Oke nah disini seperti biasa kita akan menampilkan text-nya pada text view tersebut. Text view. Text. Nama agendanya detail. Kemudian disini kita binding. Text nama agendanya detail. Sama dengan find view by id. R.I.D. Text nama agendanya detail. Kenapa error? Find view by id. Kita skip dulu. Text nama agendanya detail. Set text. Text-nya tadi adalah nama agendanya. Oh ya ini kalau usahanya dia ada ya. Nah gini. Oke cukup. Mari kita coba jalankan. Kita close dulu. Oke. Oke. Nah ini kita coba. Ini nama agendanya kuliah pemerkaman teknologi bergerak. Ini muncul. Oke. Back. Kemudian kuliah inovasi sistem informasi. Iya. Oke dengan demikian kita sudah menambahkan fitur klik pada recycler view kita. Demikian. Ini untuk recycler view. Rasanya sudah selesai. Kita simpan. Kita commit. Dan kita upload ke github. Commit. Tambah aja semuanya. Ini logo unan juga. Main activity. Selesai. Misalkan. Commit and push. Commit in a way and push. Push. Oke. Sudah kita upload ke github. Dengan demikian recycler view kita sudah bekerja dengan baik. Dan siap kita gabungkan dengan branch activity login yang sebelumnya sudah kita buat. Demikianlah sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.